Bapak-Ibu dosen, PPK Entis, UNJ, serta yang terhormat Bapak-Ibu dan teman-teman peserta yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para nomor sumber yang hebat ini. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Cipto Simadi MSI kepada Bapak Cipto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Bapak-Ibu yang berbahagia. Mohon maaf agak terlambat 1-2 menit karena baru selesai melaksanakan ujian skripsi. Bapak-Ibu yang terlambat, pertama-tama mari kita panjakan puji serta syukur keadaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melalui seminar online. Karena secara empirik kita tidak boleh menggunakan istilah webinar karena webinar ternyata sebuah merek dagang sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita menggunakan kata seminar online. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang pertama Ibu Dr. Yasnita Yasin MSI yang bersama Pak Falzi Abdillah MPD yang telah memprakarsai kegiatan seminar ini sehingga seminar ini bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Dr. Muhammad Jafar MSI dan Dr. Kandidat Yuyus Kardiman MPD yang berkenan hari ini untuk menyampaikan materi tentang Pancasila dalam tindakan dan penguatan posisi pendidikan keluarga negaraan. Bapak-Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa sejak lahirnya BPIP polemik tentang Pancasila menjadi timbul kembali dan seolah-olah kita akan mencari jati diri yang baru atau identitas baru. Padahal identitas itu sebagian literatur mengatakan sudah sudah bukan persoalan lagi untuk dibicarakan tetapi sudah menjadi internalisasi bagi bangsa kita. Tetapi faktanya diskusi-diskusi tentang peningkatan pemahaman ideologi Pancasila terus berkembang hingga saat ini. Saya pikir hari ini dengan dimulai oleh dua pembicara kita Bapak Prof. Dr. M. Jafar MSI beserta Bapak Dr. Kandidat Yuyus Kardiman MPD yang juga tengah menggeluti disertasinya tentang ke Pancasilaan ini. Saya pikir tepat yang ini kita diskusi tentang ini dan kemudian kita akan bisa menarik sebuah benang merah bagaimana Pancasila dalam tindakan dan penguatan pada posisi pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu tanpa banyak kalam dan segala lagi terima kasih kepada Pak Jafar dan Pak Yuyus. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap Mbak Ibu yang berkenan menghadiri seminar online ini Bapak Ibu Guru terutama Bapak Ibu Guru Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Saya pikir ini meskipun kajian-kajian teoretik seperti ini pasti akan bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai pendidikan keluarga negaraan itu kita implementasikan di sekolah kita di lingkungan kita dan di masyarakat kita bahkan di keluarga kita masing-masing. Selamat berlakukan seminar online ini dan semoga seminar ini bermanfaat dan memberikan kontribusi potensi pada diri kita masing-masing. Terima kasih kepada Pak Nitya saya akhiri kata sambutan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Cito atas sambutannya Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemahaman materi oleh Bapak Profesor Dr. M. Jafar MSI dan Bapak Yuyus Kadirman MSI yang dipandu secara langsung oleh Bapak Andika Satria MPD selaku moderator kepada Bapak Andika Satria MPD kami persilahkan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam tindakan dan penguatan posisi pendidikan warga negara yang narasumbernya adalah pertama ada Prof. Dr. M. Jafar MSI yang kedua ada Bapak Yuyus Kadirman MPD mereka berdua adalah selaku dosen PPKM PSUENJ Sebelumnya Bapak Ibu harus saya sampaikan untuk selain pembicara mungkin bisa dinonaktifkan dulu speakernya biar tidak mengganggu jalannya pemateri jadi nanti atau host boleh untuk menonaktifkan dulu speaker-speaker suaranya biar bisa fokus untuk pemateri mahasiswa yang kedua nanti untuk sesi tanya-jawab mungkin bisa menggunakan angkat tangan atau menggunakan yang ada di aplikasi baik, untuk pembicara pertama saya persilahkan kepada Bapak Jafar untuk mempantarikan materi kali ini silakan Pak ya, terima kasih Buang Andika Satria dulu terkenal namanya Andika Pinki sekarang buku Pak Cipto yang saya hormati sebagai korporo di CPKN PSUENJ apresiasi buat Pak Cipto karena hari ini maraton maraton dari ujian skripsi langsung menyambung ke seminar online ini luar biasa saya juga tadi berhasil menguji tiga orang terima kasih kepada Lab PPKN Bu Yasnita Pak Pauzi dan tim jadi Lab ini terasa hidup dengan kegiatan-kegiatan jadi pandemi ini ternyata membawa hikmah bisa seminar seluas apapun dengan melalui Zoom ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati terima kasih sudah hadir dalam momentum seminar online seri yang keberapa ya lupa nih seri yang ketiga Pak ketiga kan luar biasa yang ketiga tidak lupa juga kita bersyukur pada Allah SWT karena kita dapat hadir dalam kesempatan ini saya selalu deg-degan kalau ketemu dengan orang-orang PPKN itu karena hakikatnya kita adalah satu guru satu ilmu kata orang bantuan ditambah itu satu guru satu ilmu tidak boleh saling ganggu nah Bapak Ibu sekalian saya berbagi tugas ini ceritanya dengan Pak Yuyus di belakang meja di bawah tangan bahwa saya membahas tentang Panjarsila dalam tindakan dan Pak Yuyus akan bahas tentang penguatan posisi PKN itu perjanjian di bawah tangan gak tahu boleh atau enggak Bapak Ibu sekalian kita mulai ya berapa menit nih Pak Andika saya boleh bicara oh ya gak terdengar nih 30 menit kali ya 30 menit cukup ya baik Bapak Ibu sekalian teman-teman saya akan coba memaparkan ini dari buku silahkan slide berikutnya teman-teman sekalian saya sengaja mencantumkan paparan saya ini dengan kembali mengingatkan tentang buku-buku yang harusnya dibaca oleh mahasiswa PPKN oleh guru-guru PPKN bahkan sebetulnya oleh seluruh bangsa Indonesia buku yang pertama yang ingin saya ingatkan kembali mudah-mudahan tampak fotonya itu Indonesia menggugat ini adalah pidato Bung Karno di pengadilan Belanda kolonial Belanda tahun 1930 bagaimana bagaimana gaya Bung Karno dalam menyampaikan pokok-pokok pembelaannya intinya adalah bagaimana kolonialisme itu bisa berakhir di Indonesia saya suka bertanya ke diri saya sendiri apakah mahasiswa saya atau bahkan guru-guru PPKN yang saya cinta ini sudah pernah membuka ini atau belum kalau belum yuk kita buka lagi ini adalah jadi tidak benar ada yang mengatakan bahwa saya tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan itu tidak tidak boleh terjadi suatu bangsa harus tahu masa lalunya untuk membangun masa depannya oke slide kedua slide berikutnya yang berikutnya adalah Indonesia Merdeka ini bukunya Bung Hatta nah ini juga luar biasa bagi sekalian ini adalah juga pembelaan Bung Hatta di pengadilan Belanda di Denha tahun 1928 ini juga menarik bagaimana seorang Bung Hatta orang Sumatera Barat yang merantau ke Belanda belajar di Belanda tetapi tidak pernah melupakan semangat juangnya untuk memerdekakan Indonesia ini Indonesia Merdeka pertanyaan saya juga sama apakah kita sudah pernah membuka atau mau membuka kembali tulisan Bung Hatta dengan judul Indonesia Merdeka ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena aslinya adalah bahasa Belanda slide berikutnya nah yang berikutnya adalah ini juga menjadi buku yang sangat penting ini nanti Pak Yus bisa cerita bagaimana beliau susahnya mencari buku ini bagaimana sih risalah sidang BPUPKI yang terjadi dalam merumuskan ideologi negara bagaimana pergulatan pemikiran dari The Funding Fathers dalam merumuskan itu lalu bagaimana akhirnya siapa yang menghadiahkan siapa yang dihadiahkan Bapak Ibu bisa baca nantinya ini juga pertanyaannya sama sudahkah pernah melewati buku ini maksudnya membaca buku ini yang berikutnya adalah slide berikutnya adalah ini ada buku Bapak Ibu sekalian kalau kita saya juga berharap teman-teman membaca buku ini ini buku tua tetapi tentang bagaimana perbincangan di rumah Laksamana Maida perbincangan di Rengas Dengklok pergulatan tokoh muda dan tokoh tua itu ada di bukunya Bung Hatta tentang sekitar proklamasi kalau kita tahu misalnya apakah memang pemuda itu berniat menculik dan sebagainya itu ada di buku itu yang berikutnya adalah ini yang agak lebih muda Bapak Ibu sekalian bukunya Yudi Latif ini saya sebagai orang PPKN sangat apresiasi kepada Pak Yudi Latif karena beliau mampu mengurai secara baik secara naratif tentang mata air keteladanan Pancasila dalam perbuatan pertanyaannya sama juga apakah kita sudah pernah membaca buku itu kenapa saya ingin memulai dari mengenalkan buku-buku itu kembali pada saat perdebatan tentang RUHIP seperti yang Pak Cepto tadi sudah sampaikan saya mulai menyadari bahwa kebanyakan dari kita kebanyakan dari tokoh-tokoh kita itu mungkin mungkin gitu kan baru asumsi saya belum melewati buku-buku yang saya tampilkan tadi sehingga masih ada mispersepsi sehingga masih terjadi mis pengertian dan sebagainya sehingga kita harus bebenah dengan literatur yang kita baca gitu oke itu sebagai pengantar baru sekalian baru kita masuk ke slide inti dari paparan ini pertanyaannya adalah ada yang disebut dengan refleksi panjang refleksi panjang banyak orang yang bertanya adakah teladan Pancasila dalam tindakan seolah-olah meragukan bahwa tidak ada contoh pengamalan Pancasila itu nah berdasarkan bukunya Yudi Latif ditambah dengan sumber-sumber lain saya coba menggambarkan secara ringan lewat foto dan lewat kegiatan tokoh yang bisa menjadi teladan kita kita buka yang pertama nah Bapak-Ibu sekalian oh iya saya lupa mengingatkan tulisan lengkap saya ini sudah pernah dimuat di portal kumparan bisa di lacak gitu kan ada yang harus kita tiru dari tokoh-tokoh pemimpin bangsa itu adalah walau berbeda aliran walau berbeda partai politik bahkan walau berbeda ideologi tapi tidak melupakan bahwa kita adalah manusia yang bersaudara bahwa kita adalah manusia yang bisa saling membantu ini contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Kasimo terhadap Prawoto Mangku Sasmito satunya adalah tokoh partai katolik satunya adalah tokoh partai masumi tetapi silaturahmi diantara mereka itu tetap baik gitu saya menyebutnya adalah teladan ketuhanan yang berpri kemanusiaan jadi boleh berbeda agama boleh berbeda partai tapi secara manusia kita adalah bangsa Indonesia itu contoh yang pertama yang ingin saya sampaikan slide berikutnya adalah nah mungkin bagi Nadine sudah kenal tokoh ini gitu kan tokoh NU yang menjadi presiden walaupun memang ending kekuasaannya tidak begitu mulus tapi saya tidak ingin bicara soal kekuasaan itu saya ingin bicara bahwa bagaimana Gus Dur bisa menjaga pluralisme Indonesia bagaimana Gus Dur bisa menjaga toleransi di Indonesia bagaimana Gus Dur sebagai tokoh Islam bisa melindungi kaum minoritas saya tidak mau bicara tentang kontroversi pribadi Gus Dur tapi ini adalah yang pernah dilakukan oleh Gus Dur artinya kita punya tokoh agama yang berani mengambil sikap untuk menjaga pluralisme menjaga toleransi dan melindungi kaum minoritas selesai berikutnya kalau Bapak Ibu kenal dengan tokoh ini saya kira kita semua kenal sekarang beliau adalah Imam Masjid Istiqlal saya ingin menyampaikan kalimat terakhir di urayan yang naratif itu bahwa beliau selalu mengajak bahwa solusi Islam yang damai tanpa terorisme ini tokoh Islam jadi mengajak untuk bagaimana agar kita bisa menjadi pemeluk agama yang damai pemeluk agama yang toleran pemeluk agama yang tidak menghendaki adanya pembunuhan satu orang kepada orang lain walaupun itu bernamakan atau beralasan agama nah yang berikutnya nah ini agak tua bagus sekalian tapi jalan ini terkenal di Jakarta Timur ada yang nyebutnya sebagai otista gitu kan nah ini contoh teladan kemanusiaan yang dijalankan oleh Pak Otto bagaimana dia rela mengorbankan dirinya untuk berani menggugat penjajah bicara tentang land reform bicara tentang hak-hak tanah yang ada di kota Jawa Barat yang ada di Bandung sebetulnya walaupun nanti dia akan aktif di pekalongan jadi dia berusaha berjuang bagaimana agar hak-hak rakyat ini perjuangan terhadap Belanda jadi bukan terhadap RI tapi terhadap Belanda tapi dia berani melakukan itu jadi kalau bicara soal pribadi beliau enggak masalah tetapi beliau bicara tentang bagaimana menjaga hak-hak rakyat yang dapat diperjuangkan ini slide-nya belum berakhir panitia mohon maaf mohon maaf prof ulunya diskonek di saya atau di panitia di panitian yang diskonek oke nah sambil menunggu baik-baik sekalian karena tokoh yang saya sampaikan itu cukup banyak jadi saya khawatir salah mendeskripsikan saya ingin menyampaikan sambil menunggu bahwa keteladanan keteladanan dalam melaksanakan Pancasila itu bukan sesuatu yang muskil gitu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan tapi bisa dilakukan nah saat ini saya melihat ada miskonsepsi yang dilakukan misalnya gini saya Pancasila saya Indonesia nah saya termasuk orang yang tidak setuju dengan jargon itu kalau saya Indonesia saya setuju tapi kalau saya Pancasila saya tidak setuju kenapa karena Pancasila adalah sebuah ajaran sama dengan kalau saya misalnya saya mengaku saya adalah seorang muslim tapi tidak boleh saya mengatakan saya adalah Islam gitu karena itu adalah suatu ajaran jadi dia tidak melakuk pada seseorang kenapa ini harus kita luruskan karena khawatir pihak yang kuat mengklaim dialah yang paling Pancasila sementara yang di luar dia adalah orang yang bukan Pancasila itu sangat berbahaya jadi kalau kita mengatakan bahwa kita orang Indonesia oke gitu kan tapi kalau kita mengatakan dengan agak panjang memang jargon kan katanya nggak boleh panjang misalnya saya adalah saya meyakini Pancasila atau saya menghormati Pancasila kalau saya taat pada Pancasila itu boleh tapi kalau pada saat mengatakan saya adalah Pancasila itu adalah reduksi Pancasila sebagai nilai-nilai yang begitu hebat terhadap seseorang personifikasi yang menerusai itu tidak bisa dibenarkan oke mohon maaf agak terganggu itu boleh dislet show mas atau mbak nah tokoh lain yang ingin saya ungkapkan adalah Ihsan Yasin Limpo almarhum ini dia dapat penghargaan dari PBB sebagai tokoh peduli pengungsi di Indonesia nah sekali lagi saya ingin melepaskan kontroversi nanti di diskusi saja kita kontroversinya bahwa ada orang Indonesia dengan keadaan yang dia punya menjadi volunteer terlibat dalam aksi peduli pengungsi ini kan jelas masuknya kepada teladan kita terhadap nilai-nilai Pancasila khususnya silah kemanusiaan jadi ini tidak ahistoris ini terjadi ini terjadi artinya teladan itu ada di bangsa kita slide berikutnya ini juga cerita bagus saya baca supaya tidak ini ya jadi Bribka Yohannes Afrilian anggota Polsek Nita Kabupaten Sikap patut diteladani ia menyisihkan 10 bulan gajinya untuk bisa berbagi bersama warga yang kurang mampu ia rela menjadi pengantar setia seorang kakek tua setiap cadwal pemeriksaan di puskesmas selain itu dia juga menyisihkan gaji selama 10 bulan di tabungan pribadi untuk memasang meternalistrik di rumah kakek tersebut ini real sedang terjadi sekarang jadi nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai keadilan itu nyata terjadi jadi kita tidak boleh pesimis sebagai satu bangsa bangsa kita punya perilaku perilaku yang baik-baik yang menjalankan nilai-nilai kesimpulan yang berikutnya nah ini cerita tentang Sultan Hamung Kobono ke-9 saya kira teman-teman sudah tahu kita bahwa ada ijab kobul antara Hamung Kobono ke-9 dengan Bung Karno saat itu bahwa Kesultanan Yogyakarta bersatu dengan Republik Indonesia ini adalah kalau menurut saya ini adalah kesepakatan kesepakatan luhur bahkan sakral jadi kalau sekarang ada orang yang mengotak-atik Kesultanan Jogja itu satu tanda bahwa dia tidak membaca bagaimana riwayat dukungan yang sangat luar biasa Sultan Hamung Kobono ke-9 terhadap Republik Indonesia yang baru merdeka itu belum lagi kalau soal kekayaan yang disumbangkan lalu kebutuhan hidup para pemimpin pada saat pemerintahan kita ada di Yogyakarta ini juga contoh real Bapak Ibu sekalian bahwa ada seorang pemimpin raja gitu kan Sultan yang dihormati di Yogyakarta boleh saja dia sendiri menjadi negara sendiri tapi dia tidak mau dia lebih merasa bertanggung jawab untuk bersatu dengan Republik Indonesia dan saat itu adalah momentum yang sangat dibutuhkan dukungan itu sangat dibutuhkan pada saat itu kalau mungkin sekarang kita tidak bisa menghayatinya karena sudah agak jauh dengan kemerdekaan tapi pada saat itu menjadi dukungan yang sangat monumental selamat berikutnya slide berikutnya kalau Bapak Ibu sambil menunggu kalau Bapak Ibu membaca buku oke kalau Bapak Ibu membaca buku Yudi Latif itu ada kisah sangat menarik yang dinarasikan dengan apik oleh Pak Yudi Latif bagaimana Sultan ini bisa menjadi supirnya Mbak Sayur Mbak Bakul Sayur ya itu satu teladan juga bagaimana dia walaupun dia Sultan tapi dia bisa merakyat dengan sangat baik tidak marah padahal Mbak Sayur ini Mbak Bakul Sayur ini numpang lalu memberikan uang sebagai ongkos dan ditolak oleh beliau malah si Mbaknya marah-marah atau contoh lain dari Sultan Hamung kebundu IX adalah bagaimana dia diperlakukan oleh seorang polisi kelas rendah karena dia bulu-buru ketegal saat itu lalu melawan arus ditangkap oleh polisi dan dia dengan tenang tidak marah tidak apa bahkan dia mau promosikan polisi ini untuk dipromosikan naik pangkat tapi hebatnya polisi juga tidak mau jadi sang sultan baik hati ramah tamah begitu merakyat sang polisi juga tidak mau memanfaatkan kesempatan itu untuk naik pangkat dengan cara seperti itu itu dengan baik dilantunkan dalam bukunya Yudi Latif bisa lanjut lagi mas ini kok masih enable editing oke sambil menunggu lalu yang tidak kalah menarik mungkin tokoh yang populer belum saja belum lama saja meninggal yaitu penyanyi penyanyi apa ambiar ya Didi Kempot Didi Kempot di tengah hirup piku pandemi dia sedang merancang sebuah event besar secara virtual yang dananya akan dimanfaatkan untuk korban COVID-19 itu juga saya kira jadi seorang artis yang beken yang terkenal tapi pada saat suasana masyarakat yang begitu membutuhkan dia rela memanfaatkan populeritas dirinya untuk membuat sebuah konser yang dananya digunakan untuk kepentingan kemanusiaan yang berikutnya adalah ini ada cerita tentang Kihajar Dewan Toro sebagaimana kita tahu karena kita adalah orang pendidikan tentu kita tahu bagaimana pribadi Kihajar Dewan Toro ada yang sangat berkesan buat saya pada saat saya membaca bukunya Kihajar Dewan Toro bahwa mendidik individu adalah mendidik rakyat jadi itu statement yang buat saya penting jadi pendidikan itu bagi Kihajar Dewan Toro adalah hakikatnya adalah mendidik rakyat jadi dengan rakyat yang terdidik maka akan bangunlah sebuah bangsa kita mungkin suka menyepelekan slogan Tapi kalau Bapak Ibu membaca karyanya Kihajar Dewan Toro itu maknanya sangat dalam dan menurut saya itu tetap aktual sampai hari ini bagaimana beliau berkomitmen terhadap pendidikan sudah juga mencari membuat model lewat teman siswa dan komitmen beliau bagaimana pentingnya pendidikan tapi pendidikan yang dijalankan pendidikan yang tidak kehilangan jati diri sebagai satu bangsa sudah bisa halo panitia bisa di slide so selanjutnya ulu tolong ulu digeser slide slide ini sudah saya jelaskan mohon dijaga sinyalnya mohon maaf jadi agak terganggu di slide so mbak oke kita kenal Habibi saya nyebutnya telah ada masa kini walaupun beliau adalah presiden yang sudah meninggal dunia kalau bicara kalau bicara agak personal memang beliau adalah suami yang setia tapi yang menjadi pokok bagi saya adalah bagaimana di era beliau maka kebebasan berbicara kebebasan mengeluarkan pendapat kebebasan pers dan kebebasan unjuk rasa itu bisa dibuka keran itu saya kira mau tidak mau Habibi harus dicatat sebagai presiden atau ya presiden presiden transisi yang mengambil tidak mengambil peluang untuk dirinya sendiri bagaimana pertanggung jawaban beliau di MPR ditolak sehingga dia tidak punya kekuatan moral untuk maju di pemilihan presiden berikutnya tapi dia rela menjadi pengantar bangsa ini melewati masa transisi yang begitu berat di tengah banyak orang yang menganggap beliau adalah orangnya Soeharto dan sebagainya tapi tetap beliau istikamah bahwa semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini jadi kempot sudah Mbak Siva ini juga sudah saya ceritakan ini sudah nah ini yang saya terlepas dari kontroversi saya tetap punya kebanggaan khusus kepada ibu satu ini Susi Pujia Stuti ini luar biasa gitu kan berani yang pasti gitu kan jadi bagaimana dia membombardir kapal-kapal yang maling ikan itu dengan berani gitu kan walaupun mungkin ada menteri yang mengecam beliau tapi dia tetap mempertahankan itu sebagai sebuah kebijakan nah di era sekarang setelah beliau tidak menteri lagi yang terkenal di media adalah bagaimana rasa hormat rasa sayang beliau terhadap ibu unda tercinta bagaimana beliau kecintaan beliau hormat beliau kepada sang ibu unda itu adalah saya kira juga contoh yang nyata orangnya ada melakukan contoh-contoh bagaimana kita mengamalkan kancasir yang berikutnya slide berikut nah ini contoh lain ya dokter laymena ini adalah menteri kesehatan yang kepedulian kemanusiaannya tidak bisa dibendung dan puskesmas yang ada sekarang itu adalah ide pemikiran atau program yang beliau kembangkan jadi menteri agak cukup panjang tapi komitmen jadi komitmen kemanusiaan memang dia dokter pula komitmen kemanusiaan ini tetap konsisten dijaga apa yang beliau inginkan adalah bagaimana agar kesehatan masyarakat Indonesia itu terjadi sekarang menjadi isu sentral bagaimana kesehatan menjadi prioritas walaupun orang juga ribu dengan prioritas ekonomi dokter lemena telah menunjukkan bagaimana teladan keadilan sosial sebagai seorang dokter slide berikutnya nah saudara-saudara sekalian ini jujur saja saya katakan bahwa Bung Hatta adalah termasuk idola saya banyak buku yang sudah saya baca buku beliau ini saya ingin karena kita guru saya ingin cerita sedikit bahwa bagaimana Bung Hatta itu ke penjara saja bawa buku 16 peti 16 peti bahkan dia bilang saya rela berpisah dengan saudara dengan istri dengan siapapun tapi jangan pisahkan saya dengan buku nah kalau Bapak Ibu sempat baca buku beliau pada saat beliau melamar Rahmi Hatta itu bukan dengan emas tapi dengan buku pemikiran Yunani ini adalah orang yang konsisten jadi kalau Bapak Ibu sekalian banyak baca buku-buku para pendiri bangsa ini saya menilai bahwa tingkat kelupaannya Bung Hatta termasuk yang paling tipis kenapa karena beliau adalah penulis handal di Belanda beliau sering berpidato sering menulis artikel sering menyebarkan sejenis pamplet sehingga daya ingat beliau sangat tajam jadi orang Indonesia yang belajar di Belanda banyak belajar dan perjuangannya memang banyak dilakukan di Belanda ada satu nazar yang hebat dia belum memenikah sebelum Indonesia merdeka nah sebagai Bapak Koperasi jelas dia memang tokohnya nah ada lagi yang ingin saya ceritakan dari Bung Hatta adalah bahwa walaupun sudah berpisah tahun 1956 dengan Bung Karno beliau tetap rajin menulis surat untuk Bung Karno yang dikumpulkan dalam sebuah buku judulnya Demokrasi Kita jadi Bung Hatta walaupun sudah pisah tetap dia tidak melepaskan bagaimana kecintaan dia dengan bangsa dengan caranya sendiri Bung Hatta jadi tidak salah kalau Iwan Fales menyanyikan sebuah lagu yang sangat terkenal saat itu bagaimana Indonesia menangis dalam mengantarkan Bung Hatta ke makamnya di Tanah Kusir ini contoh juga yang nyata Bapak Ibu sekalian jadi kalau mau mencontoh literasi yang bagus jadi kalau kita ingin belajar literasi maka harusnya contoh Hatta kenapa karena Hatta itu setiap waktunya ada membaca dan ada menulis oke yang berikutnya nah ini terbaru ada seorang guru namanya Afan Fatur Rahman gitu kan dia datang ke rumah siswanya menempuh jarak sekitar 20 km jadi ini sudah saya sampaikan waktu acara seminar yang lalu bagaimana seorang guru tetap konsisten tetap menggunakan hatinya untuk loyal mengabdi bagi pendidikan dengan menyambangi anak-anak siswa-siswanya untuk belajar nah itu adalah contoh nyata sekarang gitu loh jadi kalau ada orang yang mencela guru saya termasuk yang marah kenapa guru adalah profesi yang mulia dan realnya agak sekarang gitu kan tapi bukan berarti guru yang gak keliling-keliling itu gak mulia loh ya gitu misalnya Pak Adit di rumah aja sambil PJJ itu juga tetap mulia artinya kita menjaga konsistensi kecintaan kita pada pendidikan lewat cara yang kita bisa oke yang berikutnya nah ini ada Hakim Hakim Marjuki ini bisa dilacak ada sumbernya jadi Hakim Marjuki pernah menjatuhkan denda 1 juta atau tuntutan 2,5 tahun kepada seorang nenek tua yang dituntut perusahaan mencuri singkong Marjuki memberikan uang 1 juta memberikan denda kepada harilin sidang sebesar 50 ribu untuk membantu nenek itu menyelesaikan hukumnya lihat gitu kan keadilan tetap ditegakkan tapi tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan ini Hakim ada Pak gitu Hakim itu ada gitu artinya kisah ini nyata jadi kita jangan gak usah khawatir bahwa pengamalan Pancasila di alam nyata itu ada yang berikutnya nah ini mungkin sebagai closing dari kisah saya hari ini anak bangsa perlu melakukan refleksi kebangsaan tentang pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila agar dapat menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih aktual untuk dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi revolusi industri terkini dan keberadaan generasi milenial kemasan boleh beda tapi esensi nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan bagi bangsa Indonesia karena ia digali dari khasana budaya bangsa Indonesia sendiri demikianlah yang dapat kami sampaikan mohon maaf kalau bila agak panjang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi kita lebih jauh mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya hadirin itu adalah pemamparan pertama dari Prof. Jafar mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan untuk mengangkat tangannya ya mungkin Pak Yus tanya-tanya dulu atau gimana Bu Yasmita enaknya digabung dulu aja digabung aja kalian silahkan Pak Yus kalau gitu saya berikan waktunya iya baik terima kasih Pak Andika sangat terhormat saya hari ini bisa berbicara dengan Prof. Jafar senior saya banyak hal yang saya dapatkan hari ini Bapak Ibu segalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dalam waktu yang sempit ini saya akan coba sampaikan sebetulnya bukan hal yang baru mungkin ini hanya sebagai pengingat saja buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian ketika berbicara Pancasela dalam pendidikan kewarganegaraan maka kita akan mulai dari sini tadi Prof. Jafar sebetulnya sudah mengawali dengan bagaimana Pancasela sebagai dalam tindakan Soekarno selalu bilang pada tanggal 1 Juni itu selalu berkata tentang itu sampai 34 kali dia katakan di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 45 ketika sidang BPUPK konsep filosofi geronslahnya yang di awal dia katakan itu hanya 4 kali baru 1 kali beliau menyebutkan tentang prinsipal geronslah jadi ada 1 kali berbicara prinsipal geronslah 4 kali ada kata keluar filosofi geronslah dan 34 kali berbicara tentang Weltham Chow Weltham Chow ditukar pakai oleh Soekarno pada saat itu ketika pidato tanggal 1 Juni sementara ketika berbicara etimologis ada perbedaan konsep antara filosofi geronslah dan Weltham Chow filosofi geronslah berbicara filsafat dasar filsafatnya negara itulah yang dibicarakan pada tanggal 1 Juni dan Soekarno pada tanggal 1 Juni itu hari keempat ya Bapak Ibu hari keempat mencoba mensintesiskan dari pemikiran-pemikiran sekitar 33 orang yang berbicara dari 63 orang anggota BPUPK yang hadir saat itu ya jadi 63 orang yang punya hak suara ditambah ada 7 orang itu adalah perwakilan dari Jepang tapi tidak memiliki suara hak suara sehingga anggota yang punya hak suara itu adalah perwakilan dari Indonesia yang saat itu sebetulnya sidang BPUPK itu adalah sidang BPUPK Jawa-Madura kenapa? karena Bapak Ibu perlu kita ketahui dalam sejarah bahwa BPUPK itu dibentuk 3 wilayah oleh Jepang halo kedengaran jadi sidang BPUPK itu ada dibentuk 3 3 wilayah hadap wilayah Sumatera karena saat itu ada angkatan daratnya Jepang dikuasai oleh angkatan darat Jepang dan BPUPK Jawa-Madura itu juga dikuasai oleh angkatan darat Jepang dan BPUPK wilayah timur yaitu di Kalimantan itu dikuasai saat itu oleh angkatan daratnya Jepang tetapi yang berhasil melakukan sidang itu hanya BPUPK Jawa-Madura sementara BPUPK Sumatera atau wilayah Barat itu hanya satu kalusidang tetapi tidak menghasilkan apapun saat itu kemudian BPUPK wilayah timur itu sama sekali tidak pernah melakukan sistem saat itu sumber daya yang ada memang belum memadai di saat itu nah tetapi karena yang ada di Jawa-Madura itu memang representatif dari Sabang sampai Merauke maka kita mengenalnya bahwa BPUPK ini adalah BPUPK Tentang Wakilan Jawa-Madura nah 1 Juni itu adalah sintesisnya para para pemikir saat itu para perwakilan bangsa Indonesia yang mencoba mencurah gagasannya tentang apa tentang filosofi jadi Sukarno sendiri menegaskan bahwa ini adalah bukan pemikiran saya tapi pemikiran kesepakatan bersama persetujuan bersama bahkan bukan Sukarno tidak mau menyebutkan kesepakatan karena kalau kesepakatan kata Sukarno ada jual beli ide sementara Sukarno menyebutnya persetujuan kenapa persetujuan karena Sukarno melihat inilah ide-ide yang disetujui oleh Agus Salim yang disetujui oleh A.A. Maramis yang disetujui oleh Pingga Digdo yang disetujui oleh yang lain sebagainya sehingga nilai Pancasila dianggapnya merupakan nilai yang utuh merupakan merupakan nilai yang dalam bangsa Indonesia nah Sukarno bilang katakan ditegaskan oleh Sukarno pada tahun 1951 1951 di dalam pidatonya ketika beliau diberi beri gelar honoris kausa oleh UGM bahwa Pancasila itu merupakan jiwa bangsa jadi Pancasila itu merupakan jiwa bangsa karakter bangsa Indonesia yang tidak mungkin dihilangkan ini luar biasa nah hal ini menegaskan bahwa memang nilai-nilai Pancasila tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia bahkan dijadikan way of life makanya well tancaum itu dalam etimologis itu disebutnya adalah pandangan hidup bangsa pandangan hidup bangsa itu adalah tingkah laku bangsa laku bangsa sehingga gerak perilaku bergara bangsa Indonesia itu tercermin dalam nilai-nilai yang disebut oleh Sukarno inilah nilai Pancasila nah lalu Sukarno juga empat kali dalam sidang BPUPK menyebutkan filosofi gronslah kenapa filosofi gronslah dan berlatan caum selalu ditukar pakai oleh Sukarno pada saat itu karena Sukarno menginginkan bahwa filosofi gronslah dan berlatan caum ini merupakan menjadi sebuah kesatuan menjadi sebuah ideologi negara makanya Pancasila dijadikan ideologi negara nah apa fungsinya Bapak Ibu ideologi negara atau ideologi bangsa itu fungsinya adalah bagaimana menyambungkan antara filosofi dasar filsafat negara yang konsep dasar filsafat itu abstrak adanya di kampus selalu dibicarakan melalui pemikiran-pemikiran yang sampai saat ini juga banyak memikirkan tentang Pancasila makanya nanti kita akan lihat bagaimana tafsir Pancasila sementara well done caum itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat nyata filosofi gronslah dasar filsafat negara itu abstrak sementara well done caum well of life itu adalah nyata filosofi gronslah dasar filsafat negara itu ada di kampus sementara well done caum itu adalah dalam kehidupan masyarakat nah bagaimana menyambungkan antara filosofi gronslah dan well done caum supaya tidak bertentangan kenapa Bapak Ibu karena beberapa negara ada yang bertentangan antara filosofi gronslah dan well done caumnya makanya negara itu bubar maka dibutuhkanlah disana namanya ideologi jadi ideologi ada dalam rangka menyambungkan antara filsafat dasar filsafat negara filosofi gronslah dan well done caum nah ini Pancasila dalam kehidupan berbangsa negara Pancasila juga sering disebut sebagai konsensus nasional kesepakatan perjanjian luhur dalam bahasa kitanya di dalam konsep hukum dalam filsafat hukum disebutnya start fundamental norm ya jadi Pancasila sebagai start fundamental norm itu nanti kajiannya mungkin Nabi Aski dan apa stepen teori nanti kesananya ya nah Bapak Ibu sekalian itu konsep konsep Pancasila yang sering kita dapatkan lalu seperti apa Pancasila dalam sistem pendidikan nasional ketika berbicara Pancasila sebagai filsafat dasar filsafat negara sebagai start fundamental norm yang posisinya memang sangat fundamin yang sangat dasar maka ini ditegaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan dan Pancasila dan dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi Pancasila sebagai sebagai dasar mau tidak mau kenapa karena posisinya sebagai start fundamental norm sebagai filosofi grons lah kemudian Udin Udin Vinata Purtra menjelaskan bahwa Pancasila dan undang-undang dasar itu merupakan sebagai dasar pendidikan nasional yang memiliki implikasi secara substantif dan pedagogis artinya Pancasila harus substansinya sangat harus kuat harus mendasar dan ini mau tidak mau harus dibelajarkan mengapa demikian karena kita akan melihat berikutnya tentang nilai Pancasila Bapak Ibu kita sudah banyak kenal bahwa Pancasila punya tiga nilai secara konsep filosofis yaitu nilai ideal instrumental dan praksis nilai ideal adalah nilai-nilai dasar yang tidak berubah kenapa nilai dasar ini tidak berubah atau tetap karena ternyata Bapak Ibu sekalian selain Pancasila ini merupakan sebuah nilai kodrati atau sunatullah juga nilai Pancasila juga sudah diuji secara keilmuan bahwa memiliki nilai universal jadi berbicara tentang ketuhanan berbicara kemanusiaan berbicara tentang kebangsaan kerakyatan itu itu merupakan nilai-nilai yang sangat universal artinya dimanapun nilai itu berada itu dibutuhkan oleh manusia kemudian kenapa harus diambil oleh manusia Indonesia yaitu karena kodrati makanya karena kodrati nilai itu menjadi dasar dan tidak berubah lalu bagaimana diimplementasikan di dalam negara Indonesia maka Pancasila memiliki nilai universal yaitu penjabaran dari nilai ideal sifatnya lebih dinamis lebih kreatif makanya namanya undang-undang dasar 45 bagian batang tubuh itu boleh boleh secara kreatif secara dinamis itu dirubah yang tidak boleh berubah itu adalah bagian pembukaan kenapa karena di sana terdapat nilai dasar yaitu nilai Pancasila kemudian ada nilai praxis nah inilah nilai-nilai yang nyata dalam hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nah Bapak Ibu lalu dimana nanti posisi pendidikan keluarga negaraan harus berada nanti kita diskusi lebih panjang namun saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu sekilas tentang Tapsir Pancasila pertanyaannya adalah bolehkah Tapsir Pancasila itu ditapsirkan bermacam-macam jawabannya kita tidak bisa menolak perbedaan Tapsir Pancasila karena ketika menolak perbedaan Tapsir maka itu adalah menolak pikiran sementara secara poderati juga pikiran bisa berbeda kenapa bisa berbeda karena tergantung apa yang kita baca tergantung siapa guru kita tergantung siapa komunitas tergantung dimana kita belajar tergantung wakil kita termasuk begitu pun Pancasila di awal-awal kemerdekaan Tapsir Pancasila begitu sangat beragam Bolehkah jawabannya kita tidak konsep objektifitasnya contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian 1 Juni 45 Soekarno mencoba mensintesiskan ide-ide pikiran-pikiran dari 33 orang yang berbicara di BPUPK konsep Soekarno bahwa nilai Pancasila itu bersifat sekwensial makanya berbicara sekwensial itu artinya posisi antara sila yang satu dengan sila yang lain itu sederajat setara namun Soekarno menjelaskan bahwa meskipun setara antara satu sama lain tidak bisa dipisahkan kenapa? karena merupakan satu sistem makanya kenapa Soekarno menempatkan sila ketuhanan itu di kelima karena bagi beliau tidak ada persoalan tentang kedudukan mau mana saja diperbolehkan yang penting satu sama lain itu saling berkaitan tidak bisa dipisahkan nah itu nilai Pancasila yang bersifat sekwensial ide Soekarno saat itu pemikiran Soekarno saat itu nah kemudian dibahaslah pada tanggal 22 Juni tahun 45 di sana kumpul ada sembilan orang the founding fathers kita empat tokoh yang mewakili adalah kaum nasionalis empat tokoh yang mewakili kaum nasionalis sekuler kemudian empat tokoh yang berbicara yang mewakili nasionalis Islam saat itu kemudian Soekarno mencoba berdiri di tengah dan perdebatannya cukup alat perdebatannya adalah saat itu tidak mungkin ketuhanan itu ditempatkan ditempatkan di akhir artinya perdebatan saat itu berbicara pada posisi tidak berbicara konsep lain secara umum mereka sepakat bahwa itulah nilai-nilai yang ada dalam dalam bangsa Indonesia yang diperdebatkan adalah posisi kemudian ketika posisi itu disepakati bahwa sila pertama adalah ketuhanan dimana sila pertama ketuhanan itu dengan situasi kebatinannya Bapak Ibu kita orang PKN biasa berbicara situasi kebatinan dimana situasi kebatinannya kenapa harus ketuhanan itu menjadi sila pertama karena sila pertama itu akan menjadi dasar bagi sila-sila yang lainnya yang sementara tanggal 1 Juni itu tidak tidak dipikirkan bukan tidak dipikirkan artinya itu bukan pemikiran Soekarno karena pemikiran Soekarno sekuensial setara sederajat meskipun saling melengkapi karena satu sistem sementara pada tanggal 22 Juni mulai terjadi sebuah dasar-mendasari dimana sila ketuhanan yang saat itu kalimatnya adalah ketuhanan dengan kebajiban menjalankan syariat Islam bagi pemenuknya menjadi dasar bagi sila yang lainnya nah kemudian Bapak Ibu Soekarno juga pidato pada tahun 56 kemudian tahun 58 itu pada pidato pada kursus Tontasila saat itu nah terjadi perkembangan pemikiran jadi banyak yang tidak mengetahui bahwa Soekarno adalah orangnya yang sangat haus ilmu dia selalu mencari kebenaran terjadi terjadi perubahan pemikiran dalam hal apa di dalam hal tentang konsep ketuhanan Soekarno berbicara pada tahun 56 tahun 59 menyatakan begini bahwa ketuhanan merupakan ketuhanan merupakan bukan saja sebagai meja statis tapi sebagai late star yang utama itu konsepnya ketuhanan tidak mungkin dihilangkan dari kehidupan bangsa Indonesia karena merupakan karakter bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan bertuhan sesuai dengan agamanya masing-masing sehingga yang namanya ketuhanan itu tidak saja menjadi meja statis tapi sebagai late star yang utama jadi Bapak Ibu penyebutan late star yang utama itu menandakan bahwa Soekarno mengalami sebuah perkembangan pemikiran yang tadinya sekwensial tapi saat itu sudah menempatkan sila ketuhanan menjadi late star yang utama nah itu pada Soekarno kemudian Hatta pada tahun 67 setelah dekret presiden terjadi polarisasi ideologi saat itu kemudian pada tahun 57 polarisasi Pancasila juga Tafsir dan lain sebagainya sehingga Andor Baru memberikan kepercayaan kepada Muhammad Hatta Ahmad Subarjo kemudian kepada A.A. Maramis itu adalah mantan Panitia 9 kemudian ditambah dengan Abdul Ghafar Pringadigdo kemudian ada Sunario disebutnya Panitia 5 saat itu untuk apa untuk merumuskan kembali pengertian tentang Pancasila menguraikan seperti apa Pancasila itu secara filosofi dan historik dan saat itu Soekar Muhammad Hatta di dalam bukunya adalah Urayan Pancasila itu menjelaskan begitu detil tentang seperti apa silap pertama disini saya sebutkan sedikit segilas bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat Indonesia kemudian ada kalimat berikutnya halimat berikutnya mengatakan bahwa sedangkan kemanusiaan yang adil dan berada merupakan aplikasi atau implementasi aktualisasi dari nilai ketuhanan tadi jadi di dalam konsep Panitia 5 yang namanya silap ketuhanan merupakan dasar yang jelas bagi apa bagi aktualisasi dalam kehidupan silap kemanusiaan silap persatuan silap kerayatan dan keadilan sosial nah kemudian Bapak Ibu kesini-kesini kita kenal Nonton Goro di arah Kailan dan sebagainya yang saya lihat ada irisan secara filosofik itu dengan konsep Muhammad Hatta Panitia 5 dan Panitia 9 22 Juni 45 kemudian Sukarno pada tahun 56 dan 58 itu sudah ada irisan ya nah kenapa saya harus sampaikan seperti ini karena berbicara tafsir Pancasila sekali lagi pertanyaannya boleh tidak menafsirkan yang berbeda boleh karena kita tidak bisa membatasi pemikiran orang hari ini misalnya kita bisa mendengar ada penafsiran Pancasila bahwa Pancasila itu satu sila dan sila yang lain tidak berhubungan dengan yang lain oh silakan kenapa karena pemikiran ini didasari oleh pemikiran filsafat Immanuel Khan misalnya tentang humanisme dimana konsep humanisme yang ada pada sila di sila kedua ditafsirkannya di sila kedua itu justru sebuah awalnya sebuah perlawanan daripada ortodoksi ketuhanan pada abad pertengahan saat itu dimana gereja sangat mendominasi kekuasaan menjadi absolut sehingga lahirlah teori atau paham humanisme namun Soekarno pernah sangat hati-hati menggunakan konsep humanisme terlebih humanisme yang disampaikan oleh Barat kalau berbicara humanisme Barat ujung-ujungnya nanti kepada Immanuel Khan dan lain sebagainya kenapa? karena itu berbeda dengan konsep filsafat yang kita bangun konsep Immanuel Khan humanisme itu justru sebagai penentangan terhadap nilai-nilai ketuhanan tapi sehingga melahirkannya konsep sekulerisme sementara humanisme yang lahir di Indonesia justru humanisme yang dibangun dari nilai-nilai ketuhanan sehingga tidak mungkin masyarakat Indonesia menjadi humanis kalau tidak didasari atas nilai-nilai Tuhan atau perintah Tuhan itu konsep dasar yang harus kita pahami bersama-sama nah Bapak Ibu sekalian berikutnya kita lihat bagaimana kedudukan status pendidikan kewarganegaraan kedudukannya sangat luar biasa pendidikan kewarganegaraan ini yang bisa menjadi mata kuliah di perguruan tinggi yang nomenklaturnya itu kalau di dalam undang-undang perguruan tinggi itu disebutnya bukan pendidikan kewarganegaraan tapi kewarganegaraan dan Pancasila kemudian ada mata pelajaran menjadi mata pelajaran di persekolahan di persekolahan itu kita kenal dengan PPKN jadi secara jenerik ya pendidikan kewarganegaraan tapi secara secara khusus ada PPKN di persekolahan ada kewarganegaraan di perguruan tinggi ada Pancasila di perguruan tinggi PKN juga sebagai pendidikan demokrasi PKN juga sebagai cabang ilmu pendidikan pendidikan sebagai pendidikan karakter sebagai pendidikan ideologi sekarang banyak lagi pendidikan hak asasi manusia dan lain sebagainya jadi begitu hebatnya guru PKN kenapa? karena memiliki punya banyak tanggung jawab moral dan akademik terhadap peserta didik dengan status dan kedudukan ini nah Bapak Ibu Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan Profesor Raji Sohab dan Profesor Rosapia menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam wujud mata pelajaran PMP bertujuan membentuk manusia Pancasila sedangkan dalam wujud mata pelajaran PPKN bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang sesuai dengan jiwa Pancasila jadi konsep disana adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kemudian Fredy Karjel nih fokus pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dari tahun 64 68 75 84 94 ini hasil pemetaan beliau tentang seperti apa implementasi pendidikan Pancasila di Indonesia pendidikan kewarganegaraan maksudnya adalah pembentuk manusia Pancasila jadi pembentuk manusia Pancasila kemudian dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 pendidikan kewarganegaraan dalam wujudnya yang sekarang yaitu mata pelajaran PKN bertujuan terbentuknya warganegara yang cerdas berkarakter terampil sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 jadi jadi Bapak-Ibu kalau dilihat dari sini tidak mungkin pendidikan kewarganegaraan itu tidak berlandaskan pada Pancasila Pancasila ya Pancasila secara filosofis yang menjadi landasan bagi PKN bahkan saya punya secara akademik kalau saya memandang bahwa kalau PKN itu merupakan konsep generik dunia maka PKN Indonesia itu sesungguhnya adalah pendidikan Pancasila jadi PKN Indonesia itu sesungguhnya adalah pendidikan Pancasila karena di dalam konsep Pancasila sesungguhnya sudah terwujud nilai ideal nilai instrumental dan nilai praksis yang itu juga sama dengan ontologi PKN misalkan civic knowledge civic disposition dan civic skill ya nah Bapak-Ibu kita lihat lagi PKN dikembangkan sebagai pendidikan demokrasi konstitusional di Indonesia ini menurut Undang-Undang Undang Dasar tahun 1945 meningkatkan keimanan ketakwaan dan ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan serta kesejahteraan umat manusia jadi sangat berat sebetulnya kalau dilihat kalau merujuk kepada Undang-Undang Dasar kemudian kita rujuk Undang-Undang Sistriqnas tujuan pendidikan nasional dimana nanti letak PKN-nya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman bertakwa kepada Tuhan berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mendiri menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab kalau misalkan di tujuan pendidikan nasional ada dua kata terakhir demokratis dan bertanggung jawab itu adalah salah satu bentuk tujuan daripada PKN di Indonesia tetapi hari ini berkembang PKN tidak hanya di sana tetapi justru bukan hanya penutup di dalam tujuan pendidikan nasional tetapi juga sebagai pembuka di dalam tujuan itu apa pembukanya manusia beriman dan bertakwa jadi Bapak Ibu tugas guru termasuk PPKN menciptakan menjadikan manusia beriman bertakwa itu bukan hanya tugas guru agama tetapi semua guru yang ada di Indonesia itu memiliki tugas untuk menjadikan manusia peserta didik beriman dan bertakwa termasuk PKN ranahnya sehingga PKN punya tujuan di dalam tujuan pendidikan nasional itu pembuka dan penutup yaitu membangun manusia yang beriman bertakwa kemudian menciptakan manusia yang demokratis dan bertanggung jawab nah kita lihat di perguruan tinggi kalau tadi di persekolahan di perguruan tinggi kita lihat mengembangkan kemampuan membentuk kuatak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mengembangkan sifitas akademika inovatif mengembangkan ilmu pengetahuan ini dalam fungsi perguruan tinggi saya akan agak cepat supaya bisa diskusi oke ini fungsi pendidikan kewarganegaraan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 37 oke tadi sudah ya kemudian dibandingkan dengan perguruan tinggi hampir sama nah saya ingin masuk ke wilayah ini Bapak Ibu PKN sebagai pendidikan demokrasi itu akan berbicara tentang education about in and for demokrasi ini menurut sifitas internasional tahun 2000 jadi berbicara pembelajaran PKN itu ketika berbicara pendidikan demokrasi maka berbicara tentang di dalam atau untuk demokrasi yang hari ini Bapak Ibu sifitas internasional melihat bahwa pendidikan kewarganegaraan terutama di Asia Tenggara itu masih berbicara tentang PKN itu masih berbicara education about demokrasi jadi di sekolah di sekolah itu masih ini hasil penelitian masih pembelajarannya masih berbicara tentang demokrasi jadi bukan bagaimana berdemokrasi tapi tentang demokrasi jadi kalau misalkan ada anak-anak yang jualan gorengan jadi anak-anak itu hanya menceritakan menjual gorengan saja Bapak Ibu ada gorengan ada goreng pisang goreng apa goreng apa nah dia menjual aja jadi jualan sifatnya jualan tentang demokrasi bukan bagaimana menerapkan demokrasi nah ini menjadi persoalan nanti kita lihat seperti apa ininya pendidikan merupakan upaya manusia yang sadar tujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi individu dewasa dalam sikap pengetahuan kemampuan jadi dalam sikap pengetahuan dan kemampuan serta memberi kontribusi yang bermakna bagi masyarakat bangsa dan negara serta umat manusia secara keseluruhan nah PKN merupakan wahana psikopedagogis jadi memang harus dibelajarkan kemudian selain psikopedagogis sosiokultural dan universal humanis yang diterima sebagai unsur pembentuk pemelihara dan peningkatan kualitas peradaban manusia nah sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang namanya PKN pasti kalau begitu memiliki di dunia internasional dibutuhkan artinya dimanapun keberadaannya negara itu pasti membutuhkan yang namanya PKN makanya kita lihat ini adalah hasil dari Akademik Internasional tentang PKN ada PKN secara universal di UK misalnya ada pembelajaran civic atau citizenship education di Indonesia namanya kewagian negaraan atau ada PPKN di Timur Tengah ada namanya Ta'limatul Muatonah Tarbiatul Al-Watonah ya itu PKN-nya kemudian di Meksiko ada education civicas di Jerman 5 menit lagi Pak ya biar bisa kita buka diskusinya sekali ya nah Bapak Ibu ini bisa dilihat di layar ini adalah nama-nama istilah-istilah PKN di negara lain artinya setiap negara sebetulnya membutuhkan yang namanya civic education atau PKN kita lanjut ya nanti kita bisa diskusi kemudian ini visi dan misi PKN sebagai pendidikan karakter yang memiliki sifat multidimensional sebagai pendidikan karakter yang memiliki sifat multidimensional maka PKN harus dikembangkan terhadap apa civic competence jadi kompetensi warga negara yang mencakup tentang civic knowledge civic disposition civic skill civic competence civic confidence dan commitment yang bermuara pada kemampuan integratif well-informated and rational decision making jadi bagaimana mampu mencari informasi yang benar tidak hoc kemudian bagaimana berpikir untuk menyelesaikan persoalan ini yang menjadi persoalan di dalam pendidikan kewarganegaraan kita sampai hari ini secara instrumental dan praksis ke semua dimensi kemampuan itu sangat diperlukan nah ini Bapak Ibu hasil penelitian bagaimana pendidikan kewarganegaraan khususnya di Asia Tenggara ini kategorinya masih minimal jadi care dan kawan-kawan membuat sebuah kontinu tentang pendidikan kewarganegaraan itu ada di kelompok minimal ada di kelompok moderat ada di kelompok maksimal nah kita termasuk Asia Tenggara itu masih di kelompok minimal kenapa? karena sifatnya sempit atau terbatas karena lebih menekankan kepada sebuah mata pelajaran padahal PKN tidak hanya berbicara di persekolahan tapi PKN harusnya berbicara tentang kehidupan di masyarakat ada PKN juga di perguruan tinggi yang semuanya itu harus berkolaborasi untuk membangun kewarganegaraan kemudian eklusif sifatnya kenapa? karena berdiri sendiri seolah-olah bersifat soliter seolah-olah PKN itu tidak berhubungan dengan pelajaran lain tidak berhubungan dengan matematika dengan agama dengan sosial yang lain seolah-olah PKN sendirian kemudian elitis atau mewah karena memiliki beban belajar sendiri seolah-olah tidak berhubungan dengan ilmu lain padahal secara struktural keilmuan kita sangat berhubungan dengan ilmu lain konten lead di dalam pembelajaran PKN kita masih mempentingkan isi untuk knowledge base jadi hanya berbicara tentang knowledge pengetahuan tidak masuk tidak belum sampai kepada praktikal atau skill kemudian terakhir model didaktik transmission yang mencerminkan pembelajaran satu arah dengan peran guru yang lebih utama nah ini hasil survei dari KER dan kawan-kawan kemudian kemudian Bapak Ibu kita lihat Pancasila nah jadi kalau begitu Pancasila dalam kewarganegaraan secara memiliki landasan memiliki isi memiliki tujuan Pancasila pasti menjadi landasan tadi sudah dibicarakan secara konsep di atas secara isi atau ontologi PKN landasan pokok yaitu negara kesatuan Republik Indonesia landasan filosofiknya Pancasila landasan normatif undang-undang dasar 45 landasan psikologis rilak warganegara Pancasila baik sebagai ideologi dasar negara nah itu sebagai ontologisnya ya artinya itu harus dibelajarkan itu harus dibelajarkan kemudian kontekstual sistem pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dipengaruhi oleh aspek pengetahuan agama dan Pancasila ini pun ontologi nah inilah yang harus dibelajarkan di dalam sesi tujuan inilah yang harus dibelajarkan Pancasila harus hidup dalam ruang-ruang kelas sehingga menjadi apa yang diharapkan warga negara di kemudian hari itu bisa tercipta baik cukup sementara ya Yandika ya cukup Pak oke Bapak Ibu ini masih ada beberapa slide sebetulnya kita belum sampai kepada seperti apa ranah di dalam 2013 sebetulnya nah ini saya sudah ada nanti bisa dilihat di slide saya ya baik sementara itu terima kasih Pak Andika sekian ya terima kasih Pak Yuyus sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu sudah hadir Ibu Dekan PIS UNJ pada Ibu Dr. Umasi M. Bum terima kasih ya Pak Yus dan Pak Jafar saya sudah mendapatkan ada empat pertanyaan ya yang pertama yang pertama untuk Pak Jafar dari Ibu Narima dari SMP Negeri Banjar Negara pertanyaannya bagaimana cara menanamkan kepeladanan pelaksanaan Pancasila para tokoh negara Indonesia kepada generasi muda yang lebih mengandungi atau memuja tokoh bangsa lain mungkin itu dulu Pak Jafar bisa dijawab dulu mungkin sebelum saya merespon yang ditanyakan tadi kita doakan bersama Pak Yuyus segera jadi dokter amin dari pamparannya sudah layak jadi dokter amin dan nunggu katanya disertasi yang bagus disertasi yang lulus baik tadi Ibu siapa yang nanya Ibu Ibu Narima saya ingin mengatakan bahwa keteladanan itu memang penting biasanya dalam budaya fraternalis itu maka orang tua yang menjadi teladan bahkan ada yang mengatakan bahwa korupsi itu akan hapus harus pakai filosofi membersihkan rumah bersihkanlah mulai dari atas jangan dari bawah jangan udah ngepel baru beres-beres meja ya Ibu Yvonne ya jadi aneh nah tetapi saya ingin mengatakan bahwa di mata kita sekarang kita bisa secara yakin sesuatu-sesuatu mengatakan bahwa tidak ada teladan pikiran ini mungkin benar tapi menjebak kita kepada pesimisme gitu mungkin benar oh gak ada pak lihat presidennya lihat wakil presidennya lihat menterinya tapi kalau itu kita identifikasi bahwa tidak ada teladan maka berhenti nah lalu mulai dari mana gitu kan mari kita memulai ini memang ini klasik ya memulai bahwa kita pun bisa menjadi teladan kalau saya sering mengilustrasikan kalau keluarga guru itu katakanlah ada 3 juta 4 juta gitu kan kalau bisa jadi teladan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa keluarga adalah soko guru pendidikan menjadi salah satu tri pusat pendidikan itu 30 juta guru keluarganya katakanlah anaknya dua istri suaminya satu itu bisa menular semikian rupa menjadi keluarga Indonesia yang baik-baik gitu kan nah saya ini contoh saya aja saya termasuk orang yang dulu berharap banyak pada presiden gitu mungkin teman-teman ingat bagaimana Obama pas naik jadi presiden itu kan luar biasa mimpinya gak hanya mimpi orang Amerika tapi juga mimpi dunia wah kita punya presiden baru bahkan dia dapat apa namanya dapat Nobel perdamaian tapi gak lama kemudian dia betul dia memindahkan tentaranya dari kawasan Kuwait Iraq gitu dipindahkan ke Afghanistan tetap juga tetap juga dia senang senang perang misalnya gitu lalu contoh yang nyata di Indonesia gak apa-apa kita sebut saja misalnya bagaimana kita kagum kepada SBY sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung dua periode tapi kan kita punya catatan misalnya berapa banyak orang-orang di partai beliau yang terkena kasus korupsi bagaimana iklan beliau misalnya mengatakan katakan tidak pada korupsi tapi banyak yang korupsi misalnya seperti itu nah sejak itu saya mulai berubah gitu loh kayaknya gak bisa kita tergantung kepada pemimpin saja sebagai teladan nah saya ingat konsep civil society civil society itu adalah kumpulan orang komunitas yang mandiri yang tidak perlu contoh orang lain tapi dia menjadi contoh bagi diri keluarga dan lingkungannya sehingga kita tidak bingung gitu loh kita tidak bingung tidak bingung ada gak seteladan itu contoh yang paling sederhana misalnya guru guru kan sering banget bilang ke anak-anaknya ayo dong kamu disiplin dong kan gitu tapi gurunya dateng pas bel sudah berdering dia masih lari dari pintu gerbang misalnya kan lidahnya keluh untuk bicara ayo disiplin dong susah atau pemimpin negara kita ayo jujur dong tapi tiap hari KPK nangkepin orang keluh lidah pemerintah bilang jujur dong gitu artinya yuk mari kita menjadi teladan itu dari mulai dari yang kecil Bapak Ibu sekalian saya kira kita adalah orang tua mungkin kalau kita tidak kalau kita belum tentu orang tua kita pastilah anak gitu kan maka kita bisa menilai sendiri kita apakah sudah berkontribusi untuk memberikan teladan yang baik atau sebaliknya gitu kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak cobalah pandangi anak kita masing-masing ada gak karakter mereka yang mirip kita kok saya yakin ada gitu pelan-pelan liatin gitu kan dari cara bicara cara ngomong cara senyum gitu kan pasti imitasinya dari orang tua bayangkan kalau kita memberikan contoh yang baik kan akan diimitasi oleh anak-anak kita kecuali kalau ada yang ada seorang anak yang gak mirip sama sekali sama ayah ibunya nah itu saya gak tanggung jawab berarti dia anak siapa kan gitu kan itu contoh saja contoh yang sederhana Bu Bu apa tadi agak susah namanya temannya Bu Yasnita lah Bu Narima Pak ibu Narima itu mungkin Pak Moderator respon saya terhadap pertanyaan tentang keteladanan tokoh nah tentang tokoh bangsa lain begini di era informasi yang begitu hebat memang kita kita tidak bisa menghindar dari tokoh-tokoh luar mungkin ada yang mengagumi Erdogan sekarang kan lagi tren gitu kan mungkin ada mengagumi Joe Biden sebagai saingan Donald Trump hari ini misalnya itu menurut saya sesuatu yang normal saja tetapi kan dia jaraknya agak jauh nah yang dekat ini yang harus bergerak menjadi teladan gitu sepintar-pintarnya kita mencontoh tokoh-tokoh yang di luar itu kan tidak tiap hari kita lihat tapi kalau kita melakukan itu dengan baik nah memang kesadaran ini kadang-kadang belum muncul kalau anak kita belum besar Bapak Ibu sekalian tapi pada saat anak kita sudah bilang aku tidak mau aku gak mau baru mulai mikir tuh kok dia gak mau ya mungkin selama ini kita juga pernah menawarkan ketidakmauan kita buat orang tua kita oke Puan Andika terima kasih terima kasih Prof Jafar yang sudah menjawab pertanyaan kami ya silahkan ya terima kasih Pak Jafar ya berikutnya mungkin dari Pak Jafar sudah kita coba ke Pak Yuyus ya disini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya gabungkan ya pertanyaan intinya adalah banyak film sinetron yang merusak moral generasi bangsa mengurus nilai Pancasila dari generasi ke generasi ya perlu gak sih kita kembali kepada P4 begitu Pak Yuyus karena banyak yang menanya PKN sangat penting tapi kenapa hanya 2 jam saja seperti itu silahkan Pak Yuyus boleh dijawab baik terima kasih Bapak Ibu sekalian ini adalah kita perlu nanti berdiskusi banyak lagi ya mungkin nanti dipasilitasi oleh teman-teman led pro di PPKN dan mudah-mudahan juga nanti pusat studi Pancasila di Yuyus segera dibuka karena memang begitu pentingnya tentang pemahaman Pancasila mulai dari filosofik dan historik yang hari ini banyak yang pudar tentang itu dan apalagi Bapak Ibu sekalian di lapangan kita harus banyak berdialog tentang itu dan harus punya kesamaan kalau tidak nanti agak repot juga dalam implementasinya pada tanggal 3-4 Juli saya mengadakan pengabdian pada masyarakat durasinya hampir 4 jam di sana saya coba bongkar tentang filosofik dan historik Pancasila sampai bagaimana implementasinya pembelajaran saya coba membuatkan bagaimana pembelajarannya memang sangat sulit dalam era pandemi ini kenapa karena kita harus serba digital Bapak Ibu sekalian yang saya ingin menitik beratkan begini kita harus kuat di filosofat Pancasila dan historisnya jangan sampai salah menyampaikan kepada siswa karena itu akan menjadi tonggak bagaimana nilai Pancasila itu disampaikan dan diimplementasikan misalnya begini ada pertanyaan dari anak apakah bangsa Indonesia itu negara agama jawabannya tidak jawabannya bukan kita bukan negara agama itu sudah menjadi sebuah kesepakatan tapi kita juga bukan negara sekuler karena Muhammad Hatta meskipun tidak mau kita menyebut menjadi negara agama tapi jangan pernah menjadi negara sekuler kenapa karena basically ada nilai ketuhanan yang menjadi jiwa dan karakter bangsa Indonesia jadi kalau begitu kita memang bukan negara agama tetapi negara yang beragama itu harus dicetak tebal di garis bawah di board bahwa bangsa kita bukan negara agama tapi negara yang beragama dimana agama menjadi dasar kehidupan berbangsa bernegara tapi bukan negara agama nah Bapak Ibu ini banyak hal yang kekeliruan seolah-olah karena bukan negara agama dan negara sekuler seolah-olah kehidupan agama harus dipisahkan padahal ketika memisahkan kehidupan agama itu menjadi negara sekuler apa yang dikatakan oleh Muhammad Hatta bahwa nilai-nilai ketuhanan itu menjiwai mendasari bagi setiap perilaku warga negaranya sehingga di closing itu ditutup oleh Soekarno makanya dan itu dalam pidato Soekarno sangat detil sebetulnya berbicara filosofik jadi Soekarno itu tidak hanya berbicara ketuhanan berkebudayaan Bapak Ibu tetapi Alinea sebelumnya beliau begitu filosofik menjelaskan bahwa setiap bangsa Indonesia itu bertuhan coba bayangkan setiap bangsa Indonesia itu bertuhan bahkan tidak hanya setiap bangsa Indonesia bangsa Indonesia jadi bukan orangnya tapi bangsa Indonesia di dalam konsep hukum ketika berbicara bangsa maka akan ada implikasinya implikasinya apa? artinya kalau bangsa kita bertuhan setiap kebijakan setiap keputusan dari negara setiap perilaku bernegara itu harus ada nilai-nilai ketuhanan di dalamnya di kantor di sekolah maka nilai-nilai ketuhanan harus dirawat harus dilindungi bahkan harus dibangun makanya ketika suatu saat saya ketemu dengan seseorang ahli yang lain yang menyebutkan bahwa nilai ketuhanan harus dipisahkan dari kehidupan sekolah salah betul kalau begitu kenapa? karena Pancasila menjadi rumus kehidupan itu Soekarno sudah jelas rumus kehidupan karakter bangsa bahwa ketuhanan itu menjadi jiwa bangsa Indonesia yang bisa menyelesaikan di dalam pidatonya pada tahun 1958 Soekarno menjelaskan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia semesra-mesra jadi bagi Soekarno tidak ada cara penyelesaian yang paling baik kecuali berketuhanan dengan benar ada filosofis yang nanti akan saya akan masuk kepada jawaban tadi ya ada filosofat yang sederhana karena filosofat tidak berat juga Bapak Ibu contoh begini pertanyaan yang mendasar apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tercapai saya bisa menebak Bapak Ibu menjawab tidak betul maka kalau menggunakan teori Staven Teori teori stupa teori piramid maka kalau begitu tanyakan sila keempat sudahkah sila keempat dijalankan dengan baik yang benar apakah demokrasi sudah baik dan benar berbicara demokrasi baik dan benar nanti temakannya ke kita sebagai orang PKN Bapak Ibu apakah pembelajaran demokrasi di kelas kita sudah baik dan benar kenapa karena mau tidak mau demokrasi hari ini adalah hasil 20 tahun 10 tahun yang lalu pendidikan demokrasi masa lalu mau tidak mau kita harus terbuka dengan konsep itu karena hari ini adalah hasil dari masa lalu kalau demokrasi ini misalkan belum baik dan benar dengan berbagai persoalan baik itu adalah di dalam proses pembelajaran atau kehidupan sosial politik dan lain sebagainya maka pertanyaan berikutnya adalah dasarnya dari mana kenapa demokrasi kita belum baik dan benar jangan-jangan rasa kebangsaan kita belum ada ada konsep yang saya jelaskan dalam dalam buku saya di Bapak Ibu yang memakai buku saya dari Erlangga nanti bisa bisa didalemin ya ininya yang lain juga hari ini kita akan coba diskusi apa bedanya persatuan dan kesatuan kenapa sila pertama eh sila ketiga itu persatuan tidak kesatuan persatuan itu berbicara jiwa berbicara semangat berbicara batinnya makanya bangsa Indonesia sesungguhnya sudah bersatu secara jiwa secara batin sejak kita belum merdeka kemerdekaan itu adalah mengikat menjadi merupakan suatu kesatuan makanya jiwa kita bersatu sudah ada persatuan Indonesia dan itu diperjuangkan sejak lama jadilah 17 Agustus negara kesatuan Republik Indonesia pertanyaannya apakah negara kesatuan kita aman sampai hari ini tidak jika apa jika jiwa persatuan bangsa Indonesia tidak dilatih dan dipukuh mengapa demikian Bapak Ibu karena jiwa persatuan itu dilatih di kelas dilatih di rumah kalau tidak itu bukan merupakan sebuah keterampilan kalau tidak itu hanya omongan saja pasti di Medsos dan di lain sebagainya kita akan berkonflik terus yang dilatar belakangi dengan konflik politik nah artinya kalau begitu ada yang salah dalam jiwa persatuan pikiran kita mungkin belum bersatu makanya kenapa demokrasi kita belum berhasil dengan baik nah kalau jiwa persatuannya belum terbangun dengan baik maka tanyakan sila kedua sudahkah kita berperi kemanusiaan yang adil dan berada kenapa karena konsep berperi kemanusiaan yang adil dan berada Bapak Ibu sekalian sebetulnya sangat sederhana kalau kita mau sederhanakan konsepnya adalah kenapa orang itu disebut berperi kemanusiaan karena orang itu karena orang itu sudah sudah beradab makanya kalimatnya kemanusiaan yang adil dan beradab kata kunci orang yang berperi kemanusiaan adalah beradab apa makna yang paling dasar dari beradab Bapak Ibu maknanya adalah ketika orang mampu menghargai menghormati perbedaan itu kata kuncinya dan ada kata mampu menghargai menghormati perbedaan kalau ada kata mampu maka itu bisa dilatih itu bisa dididik mulai dari pikirannya sampai eksennya bagaimana kalau orang itu belum mampu menghargai menghormati perbedaan maka bukan beradab tapi namanya biadab kebiadaban terkecil adalah mencelak kebiadaban terkecil adalah mencemooh orang kebiadaban terkecil adalah di sekolah ya mengejek sesama menghormati orang itu kebiadaban kenapa? karena saat itu orang tidak mampu menghargai menghormati perbedaan nah berbicara loh kenapa orang sampai tidak mau menghargai menghormati perbedaan pertanyaan mendasarnya sebetulnya sudahkah dia orang itu anak itu berketuhanan yang maha esa dengan baik dan benar jadi kalau sudah konsepnya sampai ke sana itu menggunakan setapan teori teori piramid maka kenapa bangsa ini sampai hari ini pada posisi seperti ini jawabannya sebenarnya seperti apa nilai ketuhanan yang maha esa itu bangsa kita itu dijalankan dengan baik dan benar sudahkah baik sudah benarkah atau ternyata masih dalam konsep ritualitas bukan konsep spiritualitas itu menjadi persoalan nah sehingga bagaimana sekarang implementasinya dalam pembelajaran bapak ibu saya sangat percaya secara sederhana secara singkat saya akan paparkan secara sederhana bahwa guru itu 80% sugesti guru akan lebih hebat daripada orang tua betul ya sepakat ya karena itu psikologisnya begitu meskipun saya meskipun bapak ibu guru adalah guru dosen dan sebagainya tapi ternyata anak lebih percaya gurunya 80% kenapa karena secara psikologis 80% guru bisa mensuggesti anak siswanya nah itu teori pendidikannya seperti itu lalu kalau begitu mari kita manfaatkan sugesti itu sugesti itu kepada anak itu untuk bagaimana membimbing mengarahkan anak supaya pertama jangan nonton film-film yang tidak relevan jangan main game dan itu diarahkan oleh kita saya pikir bapak ibu masa pandemi ini menjadi satu kelebihan daripada kita disamping banyak kerepotan yang kita alami tapi ada kelebihannya kelebihannya adalah bisa membuat anak menjadi mandiri ciptakan bapak ibu tugas-tugas yang high order thinking dimana anak mau berpikir dan mau melakukan dan secara tidak langsung itu membatasi geruang gerak anak untuk nonton yang tidak sesuai tentunya kalau nonton tugaskan nontonnya nonton apa dan itu dibikin sedemikian rupa dalam satu minggu supaya terarah nah bapak ibu itu yang bisa kita lakukan yaitu mengarahkan anak supaya tidak menonton itu baik sementara itu mungkin ada lagi bapak ibu Pak Andika cukup dulu mungkin berhubung tinggal 7 menit kalau di waktu saya mungkin ini adalah pertanyaan Pak Mungkas mungkin sekalian mungkin bisa closing statement juga dari Pak Jafar dan Pak Yuyus ini berkenaan dengan edisi sekarang di masa pandemi bagaimana sih cara mengajarkan pembelajaran PKM dan menularkan nilai-nilai Pancasila nilai moral dan lain-lain secara virtual di masa pandemi boleh Pak Yuyus dan Pak Jafar silahkan oke saya ingin karena sekaligus closing ya jadi baru sekalian teman-teman yang hadir disini bahwa untuk memahami jati diri bangsa maka kita harus mempelajari pemikiran-pemikiran tokoh bangsa jadi saya sangat menganjurkan kita sekarang kembali membaca pemikiran-pemikiran tokoh bangsa Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo Nasir semua semua yang berkecimpung dalam dunia pergerakan sebelum kita merdeka sampai pasca merdeka kenapa? karena ini perlu jangan sampai ada yang mengatakan bahwa sejarah itu tidak perlu walaupun kita orang PPKM kita harus belajar sejarah ini sangat perlu kenapa? untuk menambah keyakinan kita terhadap nilai-nilai Pancasila itu tadi Pak Yus sudah sangat baik sangat apik menjelaskan bahwa Soekarno pun mengalami transformasi pemikirannya ya kan? pada saat perdebatan ada Trisila Trisila Yakasila saya nyebutnya itu adalah ahistoris karena setelah itu tidak dibahas lagi dalam panitia-panitia berikut mudah-mudahan Pak Yus mengiakan itu tidak dibahas lagi Bung Kandung tidak membahas lagi itu kan tawaran mau Trisila atau Ekasila jadi kalau muncul kembali gagasan itu lalu kita tidak pernah membaca dialektika para pemimpin bangsa ya kacau balau kita jadi ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai dasar negara itu seolah-olah belum harga final padahal harusnya kita belajar banyak jadi bacalah kembali Bapak-Ibu sekalian agar kita mengenali jati diri bangsa sama dengan di kalangan arkeolog mengapa sih harus menemukan siapa sih manusia pertama di Indonesia yang katanya ditemukan di Trinil Solo buat apa sih menemukan manusia pertama Indonesia itu kan pertanyaan esensial untuk mengenal jati diri bangsa kita sama dengan pendekatan antropologis atau sosiologis aslinya Indonesia itu kayak mana kan harus dipelajari dengan seperti itu bagus sekalian guru dosen PPKN maksud PPKN yakin dengan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara sebagai ideologi dan sebagainya tadi Pak Yus sudah banyak menjelaskan itu jangan keraguan itu muncul dari kita lah kalau guru PPKN sudah ragu dengan Pancasila sebagai nilai-nilai filosofi bangsa ya bubar semua termasuk dengan kehadiran nilai-nilai baru kita jangan cemas dengan kehadiran nilai-nilai baru kecuali kalau memang kita ketinggalan dengan nilai-nilai baru nah itu ya agak repot memang misalnya ada apa namanya ada apa yang dari Korea itu namanya itu anak muda kan pasti tahu gitu Pak Yus kan sudah bilang dokor K-pop K-pop itu kan misalnya itu sekarang pertanyaannya kita menciptakan figur yang baik enggak selama ini karena saya meyakini bahwa selama figur yang baik dan mudah ditiru itu tidak ada pasti kita nyari figur lain dalam kehidupan bersama pun kita sama kita di sekolah misalnya kepala sekolahnya enggak kooperatif kita akan cari kepala sekolah yang lain atau menjadi pemimpin yang lain artinya keyakinan buat saya menjadi penting sebagai guru PPKN sebagai dosen PPKN sebagai mencintai Pancasila sebagai rasa negara itu keyakinan itu penting awalnya dengan membaca yang tadi saya katakan mungkin begitu Pak Andika ya terima kasih Pak Yus silahkan Pak Yus baik terima kasih Bapak Ibu sekalian kita memang tidak kita perlu banyak dialog lagi banyak berdiskusi lagi tentang kepancasilaan tentang kepKNan mungkin di lain kali kita bisa ada kesempatan Pancasila memang sangat sangat unik semakin dipikirkan semakin bingung Bapak Ibu semakin digali semakin ruat apa yang tapi mungkin kita bisa sharing ya bisa sharing biarkan yang ruat-ruat orang kampus yang memikirkan nanti teman-teman di lapangan bisa sharing tentang apa yang harus disampaikan kan begitu ya mungkin nanti Panitia bisa membagikan link Youtube yang pernah saya tentang P2M saya yang tanggal 3 atau 4 Juli itu berbicara sebagian tentang sejarah dan filsafat Pancasila saya sudah urai meskipun baru sebagian prinsipnya Bapak Ibu begini bahwa ketika berbicara tentang ketuhanan menjadi sebuah dasar kehidupan berbangsa bernegara maka mau tidak mau semua mata pelajaran semua mata kuliah termasuk PKN di dalamnya itu harus memberikan ruang yang seluas-luasnya terhadap pembelajaran ketuhanan tadi nilai ketuhanan harus mewarnai setiap perilaku pembelajaran yang ada mau tidak mau kalau tidak maka kita tidak ada bedanya nanti dengan pendidikan keluarga negaraan di UK Amerika Inggris dan lain sebagainya yang sifatnya lebih sekuler nah kemudian jika nilai ketuhanan itu karena memang itu proses tetapi yang paling penting karena sampai hari ini masih ada yang ada penelitian yang menyatakan bahwa nilai keagama agama itu menjadi terorisme dan lain sebagainya itu yang harus kita justru yang harus kita eliminir yang harus kita cairkan bahwa justru dengan konsep nilai-nilai ketuhanan nilai-nilai keagamaan justru itu akan membangun nilai-nilai kebangsaan dan itu bukti sejarah kebangsaan kita sangat kuat sangat kuat bagaimana bangsa ini terbentuk justru dibangun oleh nilai-nilai religiositas nilai-nilai ketuhanan contoh Bapak Ibu saya akan sampaikan misalnya organisasi organisasi modern pertama di Indonesia yang menyatakan revolusioner untuk melawan penjajahan Belanda itu Syarikat Islam Budi Otomo tahun 2008 belum berbicara tentang bagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia tetapi tahun 2012 2012 1912 ketika SI yang itu transformasi dari SDI saat itu mengebrak kolonial Belanda untuk apa? untuk melakukan perlawanan dan ingin melepaskan diri dari jajahan Belanda dan kenapa dan sebelumnya Bapak Ibu sebelum ada SI kita kenal di berbagai daerah mulai dari Jawa dengan Diponogoro Nyajut Nyadin dan lain sebagainya sampai di Bali itu adalah situs-situs ketuhanan yang dibangun melalui kerajaan-kerajaan saat itu yang notabene adalah berbasiskan keagamaan jadi tidak mungkin kebangsaan ini tercipta kalau tidak dibangun oleh nilai ketuhanan spiritualitas dan religiusitas di dalamnya itu yang harus kita pahami secara historis kita kemudian semua agama yang ada di Indonesia menyatakan di dalam konsep keagamaannya itu adalah membangun kebangsaan kita jadi tidak relevan lagi hari ini kita berbicara bahwa ketika belajar agama justru di teroris nah itu harus dikikis benar-benar justru kita harus membuktikan dengan PKN ini bahwa justru semakin baik anak-anak beriman dan bertakwa menjalankan ketuhanannya itu semakin nasionalisme kemudian setelah itu Bapak Ibu berbicara tentang kemanusiaan tentunya ini adalah hal yang sebetulnya bisa sangat mudah dilakukan meskipun dalam prosesnya tentu akan bertahap pembelajaran yang paling sederhana adalah bagaimana caranya menciptakan nasionalisme yang ujung-ujungnya toleransi karena toleransi itu adalah adalah merupakan sebuah tujuan di dalam konsep pembelajaran PKN kalimat yang paling sederhana adalah Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk membelajarkan anak-anak untuk saling mengenal satu sama lain dengan baik dan benar jadi saling mengenal satu sama lain mulai dari ruang kelas kalau sudah mulai dari ruang kelas dengan berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah mulailah pembelajaran saling mengenal antar kelas kalau sudah antar kelas antar angkatan kalau sudah antar angkatan berarti antar sekolah mengapa begitu nanti secara bertahap terus sampai nasionalis sampai nasional kalau sudah begitu kenapa begitu Bapak Ibu karena dengan saling mengenallah ini teori dari teori integrasi sosial masuknya ya kalau sudah saling mengenal Bapak Ibu maka akan tercipta pemakluman bahasanya namanya pemakluman memaklumi karena orang berbuat sesuatu ya kita maklumi kenapa karena kita sudah kenal itulah yang akan meminimalisir prasangka dalam sosiologi tapi tidak hanya itu Bapak Ibu konsep saling mengenal kalau sudah saling mengenal maka harus sering dibicarakan persamaan jadi yang harus dibicarakan persamaan nah ini Bapak Ibu ini harus menjadi harus menjadi perilaku keseharian kita di kelas saling mengenal terus antara satu sama lain dengan berbagai macam model dan metode yang Bapak Ibu lakukan saya percaya itu kemudian selalu memberikan melakukan persamaan persamaan dan itu Bapak Ibu tidak boleh ada kata menyerah tidak boleh ada kata tidak sabar tidak boleh ada kata saya capek kenapa karena itu mungkin sudah menjadi tugas bagian tugas kita sampai selesai kita menjadi guru atau menjadi dosen baik Bapak Ibu sekalian terima kasih Prop Jafar banyak ilmu yang saya dapatkan dari Prop Jafar mohon maaf segala kekurangannya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan berbicara lebih dalam lagi tentang Kepancasilaan sekian dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya itu adalah dari Skolse Inscapement dari Jafar dan Pak Yuyus mungkin kalau boleh saya tambahkan bagaimanapun guru PKN sekarang harus siap menghadapi apapun pandemi yang harus kita ranahkan sebelumnya karena sudah pas sekali jam 3 tanpa mengurangi rasa hormat semuanya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Cipasumadi ada Pak Jafar ada Pak Yuyus Bapak Ibu Umasi dan rekan-rekan guru semuanya ada rekan-rekan mahasiswa nanti kita akan menyambung di seminar berikutnya seminar online berikutnya yang akan dilaksanakan oleh PPKN di seri berikutnya sebelumnya mungkin boleh diaktifkan videonya biar kita bisa berfoto bersama dahulu ya boleh Bapak Ibu diaktifkan semua videonya foto bersama ya kita foto bersama membiasakan seminar online masih diakhiri dengan foto bersama Bapak Ibu jangan lupa juga Bapak Ibu diisi link daftar hadirnya ya siap bu cantik hilang tuh lihat nih Ibu Sri kemana fotonya halo Wiesnita adem halo Prof Jafar Pak Pauzi ya Pak Pauzi ya oke kita mulai diaktifkan Bapak Ibu ini untuk yang layer pertama satu dua 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 layarnya aktif diaktifkan layar aktif layar ini ini nyala ini mau putus bisa nggak ini 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 berapa berjala yang untuk kan leka bukan saya terima kasih kau ramai banget ya makan MC silahkan kembalikan kepada MC untuk melanjutkan jalannya sudah makanya semoga banyak ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk peserta diharapkan untuk mengisi aplasi yang telah disertai di room set room saya mewakili panitia yang bertugas menyatakan mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan pada seminar hari ini akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati